Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuhilang gak usah pake lama-lama lagi kita lanjutkan ceritanya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan tiga sosok yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan Sosok-sosok ini merupakan manajer yang juga sangat penting di dalam pelelangan ini Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan mereka tidak berani memeriksa kekuatan Xiaoyan Menurut mereka hanya dengan Xiaoyan yang bisa membuat api iblis di tubuh mereka bergejolak Hanya dengan satu pandangan saja maka itu benar-benar sudah dikatakan cukup kuat Pria kuat seperti ini benar-benar ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lawan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya barang bagus apa yang dimiliki oleh pavilion lelang tingkat suan ini Ketiganya pun seketika sedikit terkejut sebelum akhirnya mereka segera mulai menjawab Ku Lin pada saat ini langsung bertanya kepada Xiaoyan apa yang diinginkan oleh tuan Ia memiliki daftarnya disini dan tuan bisa melihat-lihat Setelah selesai berbicara Ku Lin pun langsung mengelurkan tangannya dan menyerahkan file kepada Xiaoyan Ekspresi dua orang lainnya pada saat ini tenggelam ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Ku Lin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menerima file tersebut dengan santai Xiaoyan pun melihat-lihat sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini mengangguk berkali-kali Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa memang ada banyak barang bagus Selain itu ada juga bahan obat yang sangat langka dan dapat digunakan untuk memurnikan beberapa remuan berkualitas tinggi Namun sangat disayangkan harga awal dari barang tersebut berkisar di angka 5 juta Xiaoyan pun sedikit mencubit dagunya dan melihat hal tersebut ketiganya pada saat ini makin berkeringat dingin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Dingyue Xiaoyan berkata kepada Dingyue agar Dingyue melihat apakah ada bahan yang ia butuhkan Jika ada sesuatu maka Dingyue bisa mengatakannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera menyerahkan file tersebut kepada Dingyue dan Dingyue pada saat ini segera memeriksanya Keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang dan semakin banyak Xiaoyan berbicara Ketiganya pada saat ini menjadi semakin berkeringat Mereka berpikir bahwa rumah lelang iblis dan leluhur ini bukanlah milik mereka Mereka hanya ditugaskan untuk mengendalikan rumah lelang ini Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa mereka tanggung jika Xiaoyan menginginkannya Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara Xiaoyan berkata kepada ketiganya bahwa mereka bertiga terlihat berada dalam posisi yang tinggi Menurut Xiaoyan rumah lelang iblis leluhur ini sangat menguntungkan Oleh karena itu pada saat ini mengapa mereka tidak meminjamkan Xiaoyan sedikit untuk melakukan pelelangan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketiganya pada akhirnya tampak pucat Dan perasaan tidak enak mereka benar-benar terbukti Mereka pun saling berhadapan sambil tersenyum pahit Sebelum akhirnya salah seorang di antara mereka bertanya berapa banyakkah yang dibutuhkan oleh tuan Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan kembali tersenyum dan mulai berbicara Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka dalam hal ini Mereka bisa memberikan apapun kepada Xiaoyan yang menurut mereka senilai dengan api iblis di tubuh masing-masing Begitu Xiaoyan selesai berbicara api iblis di dalam tubuh mereka bertiga pada saat ini Sangat ingin mencoba untuk melarikan diri Seolah-olah api iblis ini benar-benar berniat dan berontak untuk keluar Mereka semua menjadi semakin berkeringat dan deg-degan sebelum akhirnya Kulin menjadi orang yang pertama berbicara Sosoknya segera menawarkan cincin penyimpanannya dengan kedua tangannya kepada Xiaoyan Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ada 100 juta pil orijinki di dalam cincin penyimpanan Semua ini adalah kekayaan miliknya setelah ia gunakan untuk pelatihan selama hidupnya Melihat apa yang dilakukan oleh Kulin, Duan Zuo, dan Suzi Zai juga pada saat ini sedikit tertegun Namun pada akhirnya mereka tanpa ragu segera mengambil semua kekayaan mereka Ketiganya pada akhirnya masing-masing mengeluarkan 100 juta pil orijinki Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan menerima apa yang diberikan oleh ketiganya Ditambah dengan kekayaan Xiaoyan sebelumnya Maka pada saat ini Xiaoyan memiliki kekayaan bertotal 600 juta Jumlah pil orijinki ini sudah cukup besar dan setidaknya di dalam pelelangan kali ini Terkecuali lelang tingkat surgawi Sepertinya Xiaoyan akan bisa memilih banyak hal Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan pada saat yang bersamaan Api iblis di tubuh ketiganya pada saat ini berhenti bergejolak Xiaoyan juga segera kembali berbicara bahwa ia tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk Selain itu mari membiarkan api iblis ini disimpan oleh mereka untuk sementara waktu Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mereka bertiga pada saat ini terjengang Mereka pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar akan bisa mengambil api di dalam tubuh mereka Namun untuk waktu pengambilannya mereka pada saat ini masih belum mengetahuinya dan mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya Xiaoyan segera berkata bahwa mereka bertiga boleh pergi Sejujurnya Xiaoyan tidak suka ada yang mengikuti kepergiannya Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin mereka mengawasi Xiaoyan seperti sebelumnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketiganya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun di hadapan Xiaoyan karena rasa takut masing-masing Singkat cerita pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya bersama dengan Ding Yue tiba di rumah lelang tingkat suan Sebelum masuk mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki pil orijin ki yang cukup untuk mengikuti pelelangan Pada akhirnya setelah melewati beberapa persyaratan Xiaoyan pun benar-benar sampai di rumah lelang tingkat kuning Xiaoyan pun melihat sekeliling dimana tempat ini benar-benar terlihat sepi Tampaknya mereka yang benar-benar memasuki rumah lelang tingkat suan ini adalah kultifator biasa yang sangat kuat Atau jika tidak mereka mungkin berasal dari keluarga yang datang untuk sesuatu Tampaknya kekuatan dan identitas dari mereka secara bertahap dibedakan karena perubahan tingkatan rumah lelang ini Xiaoyan pun sedikit berjalan-jalan dan pada saat ini Xiaoyan tanpa sengaja melihat wajah yang dikenalinya Secara kebetulan wajah yang dikenali oleh Xiaoyan ini juga seketika menoleh dan mata mereka bertabrakan satu sama lain Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya seolah-olah Xiaoyan telah melihat seorang kenalan lama Sementara itu di sisi lain sosok yang bertatapan dengan Xiaoyan pada saat ini memiliki wajah yang pucat Sosoknya terlihat sangat gelisah seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiang Taiyi yang pada akhirnya tidak bisa duduk diam sambil bergumang Jiang Taiyi pada saat ini bergumang perlahan pahit 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 jangan kesini Jiang Taiyi benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan berjalan lurus terus ke arahnya Namun ternyata pada akhirnya mantra-mantra yang baru saja diucapkan oleh Jiang Taiyi ini tidak berhasil Sebuah suara lembut pada saat ini segera terdengar ketika menyapa Jiang Taiyi Xiaoyan memandang kara Jiang Taiyi sambil tersenyum dan pada saat ini melambaikan tangannya Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu Jika begitu permasalahannya bukankah sepertinya mereka benar-benar ditakdirkan Jiang Taiyi pada saat ini juga tersenyum menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun senyuman ini terlihat seperti Jiang Taiyi ingin menangis Jiang Taiyi pada saat ini mau tidak mau segera menekan kebencian dan dendam di dalam hatinya Dengan memaksakan senyumnya ia segera berkata bahwa ini benar-benar nasib yang sangat bagus Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar tidak akan bisa melupakan Xiaoyan yang telah sepenuhnya merampoknya Oleh karena itu pada saat ini Jiang Taiyi masih berharap Xiaoyan akan terus berjalan lurus Namun pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali berbicara kepada Jiang Taiyi Xiaoyan berkata apakah Jiang Taiyi keberatan jika Xiaoyan duduk di sampingnya Jiang Taiyi pun sedikit menoleh dan pada saat ini ia benar-benar merasa sangat kesal Sebelum Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan benar-benar telah menempelkan pantatnya di tempat duduk di samping Jiang Taiyi Jiang Taiyi pada saat ini hanya bisa menggeram di dalam hatinya dan benar-benar sudah tidak tahan lagi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus meledek ke arah Jiang Taiyi Dengan bertanya apakah saudara Jiang Taiyi telah mendapatkan barang yang ia inginkan Jiang Taiyi menjadi semakin kesal mendengar Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar mencemohnya Xiaoyan telah merampok 10 juta orijin ki miliknya Oleh karena itu bagaimana mungkin ia pada saat ini bisa berbelanja sesuka hatinya Jiang Taiyi hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa ia tidak melihat adanya sesuatu yang berharga bagi dirinya Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat ingin menyiksa Jiang Taiyi Namun bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang Sebuah suara terdengar di tempat tersebut dan meja perlahan naik ke permukaan Ratusan kotak indah dengan ukuran berbeda pada saat ini ditempatkan di atas meja besar Sosok pembawa lelang juga pada saat ini segera berkata bahwa lelang tingkat suan akan segera dimulai Item lelang pertama adalah gulungan keterampilan bertarung tingkat di dan akan dibuka dengan harga 5 juta pil orijin ki Mata semua orang pada saat ini terfokus pada pelelangan Pelelangan pun resmi dimulai dan pada saat ini tawar-menawar segera melonjak Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki ketertarikan sama sekali dengan barang-barang yang dilelang di tempat ini Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya menonton dengan tenang Sementara itu Jiang Taiyi pada akhirnya di samping Xiaoyan sedikit terguncang ketika melihat ke arah sosok pelelangan Ada cahaya terang di matanya seolah-olah sesuatu yang ia minati muncul Orang-orang yang bersama dengan Jiang Taiyi juga pada saat ini memancarkan cahaya yang sama di mata masing-masing Sementara itu di sisi lain pelelangan segera menjelaskan mengenai barang yang akan dilelang Sosoknya berkata bahwa ini adalah kompas bintang yang konon mengandung kekuatan magis dari bintang Selain itu dikatakan juga bahwa benda ini berasal dari istana bintang Harga awalnya pada saat ini akan dibuka dengan total 10 juta pil orijin ki Mendengar informasi tersebut pada saat ini mata dari Jiang Taiyi dan yang lainnya semakin berbinar Perbincangan di antara mereka juga segera melonjak dan salah seorang di antara mereka segera berkata Bahwa ini benar-benar kompas dewa bintang Ini adalah salah satu dari 10 harta karun istana bintang Benda ini telah menghilang selama ribuan tahun dan tidak diduga tiba-tiba muncul di tempat ini Bersamaan dengan perbincangan dari banyak orang ini pada akhirnya harga dari kompas bewa bintang ini semakin melonjak Harga terus meningkat hingga di total 20 juta Begitu menyentuh angka ini keheningan pada saat ini segera terjadi seolah-olah tidak ada lagi sosok yang ingin menawar Pada akhirnya Jiang Taiyi pun segera membuka mulutnya ketika menawar dengan harga 25 juta Xiaoyan di samping Jiang Taiyi pada saat ini masih terus menggoda Ternyata saudara Jiang Taiyi benar-benar sangat tertarik dengan benda ini Selain itu sepertinya saudara Jiang Taiyi juga tidak akan menyerah terhadap benda tersebut Jiang Taiyi pada saat ini tidak menanggapi Xiaoyan karena takut Xiaoyan akan mengganggu situasinya Jiang Taiyi hanya berkata dengan hormat kepada Xiaoyan bahwa sepertinya saudara Xiaoyan tidak mengetahui tentang kompas bintang ini Benda ini sangat penting bagi mereka oleh karena itu mereka harus melakukan apa saja untuk mendapatkannya Sementara itu di sisi lain harga dari kompas ini juga masih terus melonjak Jiang Taiyi juga tidak melepaskannya dan pada saat ini terus melakukan penawaran Tanpa diduga pada saat ini pertempuran benar-benar berlangsung dengan sangat sengit Hingga pada akhirnya seseorang menawar di angka 50 juta Suara ini tidak nyaring tetapi meskipun begitu suara ini mengejutkan Jiang Taiyi dan yang lainnya Dengan harga ini mereka benar-benar tidak bisa lagi bersaing Jiang Taiyi pun hanya bisa mendengus dingin dan berkata bahwa kompas bintang ini tidak akan memiliki berkah rahasia Jika seseorang tidak berasal dari istana bintang dengan begitu maka mereka tidak akan mampu mengerahkan bahkan hingga sepersepuluh dari efeknya Jiang Taiyi dan yang lainnya pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapa masing-masing karena mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan benda tersebut Terlebih lagi benda ini sudah lama menghilang dan baru kali ini mereka bisa menemukannya Jiang Taiyi juga pada saat ini merasa kesal karena jika sebelumnya ia tidak dirampok oleh Xiaoyan Pada saat ini ia akan masih bisa bersaing untuk memperebutkan kompas dewa bintang Cementara itu di sisi lain pada saat ini sosok yang membawa lelang segera mengetukkan palu Sosoknya pada saat ini segera bertanya ke sekitar apakah benar-benar tidak ada lagi orang yang ingin menawar Jiang Taiyi dan yang lainnya hanya bisa terdiam dan pasrah sambil menggertakan giginya Pada akhirnya palu terus diketuk tetapi ketika hendak mengetuk yang ketiga kalinya Sebuah tawaran muncul di angka 60 juta dan hal tersebut mengejutkan semua orang Keheningan pada saat ini kembali terjadi tetapi Jiang Taiyi pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Suara ini terdengar sangat dekat dan sosoknya pada saat ini seketika menoleh Sosok yang baru saja melakukan penawaran ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan Jiang Taiyi pada saat ini menetap ke arah Xiaoyan dengan penuh kebingungan Kompas bintang ini sama sekali tidak akan berguna bagi orang luar dan mengapa Xiaoyan ingin mendapatkannya Semua orang di belakang Jiang Taiyi juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sama dengan Jiang Taiyi Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata agar mereka jangan melihat Xiaoyan seperti itu Xiaoyan baru saja melihat mereka begitu antusias untuk mendapatkan kompas tersebut Oleh karena itu Xiaoyan berpikir itu pastilah sebuah harta karun dan Xiaoyan ingin mendapatkannya untuk melihatnya Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Jiang Taiyi pada saat ini menetap ke arah Xiaoyan dengan tatapan serius Jiang Taiyi pun lanjut berkata bahwa kompas bintang ini harus dikendalikan dengan metode rahasia dari istana bintang Ini adalah harta tapering berharga dari istana bintang mereka Jika saudara Xiaoyan bisa memberikannya kepada mereka maka istana bintang akan dapat menukarnya dengan harga berkali-kali lipat Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sementara pelelangan pada akhirnya berakhir Kompas ini pada akhirnya jatuh ke tangan Xiaoyan dan pada saat ini segera dikirimkan ke tangan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera mengambil kompas bintang ke telapak tangannya dan memperhatikan kompas yang halus tersebut Xiaoyan mencoba menuangkan kekuatan spiritualnya untuk mencari tahu apakah benda tersebut Namun begitu jiwa Xiaoyan menembus ada kekuatan hisap yang instan yang mengejutkan Xiaoyan Xiaoyan pun buru-buru menarik kekuatan spiritualnya Jiang Taiyi dan beberapa orang lain dari istana bintang juga pada saat ini semuanya menatap ke arah kompas di tangan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka yang membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa tatapan mereka membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Dingyue dan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini pindah tempat Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan melihat Xiaoyan yang berbalik Jiang Taiyi pada saat ini segera menjadi cemas dan segera menghalangi pergerakan Xiaoyan Jiang Taiyi pada saat ini kembali meyakinkan Xiaoyan dengan apa yang ia bicarakan sebelumnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Taiyi, Xiaoyan pada saat ini menimbang kompas bintang di tangannya Kompas ini tampak seperti mainan yang tidak penting di tangan Xiaoyan Tetapi bagi Jiang Taiyi dan yang lainnya Melihat Xiaoyan yang mengguncang-guncang kompas ini Hati mereka pada saat ini benar-benar seolah-olah tersayat Mereka takut Xiaoyan akan secara tidak sengaja merusak kompas bintang tersebut Benda halus seperti ini benar-benar mudah rusak Dan Jiang Taiyi pada saat ini seolah-olah merasa jantung mereka naik ke tembolok Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara bahwa benda ini memang tidak ada gunanya bagi Xiaoyan Tetapi bagaimanapun juga ia telah membayar banyak uang untuk mendapatkannya Oleh karena itu jika mereka ingin mendapatkannya Mereka tidak perlu memberi Xiaoyan pil orijinki Mereka bisa menjual kepada Xiaoyan teknik rahasia dari istana bintang Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Semua orang dari istana bintang pada saat ini sedikit tertegun Rahasia istana bintang tentu saja tidak pernah disebarkan kepada orang luar Jiang Taiyi pada akhirnya segera berkata bahwa hal itu benar-benar tidak akan bisa dilakukan oleh mereka Oleh karena itu ia berharap saudara Xiaoyan pada saat ini tidak memperlumalukan mereka Melihat ekspresi penyesalan dari Jiang Taiyi pada saat ini Xiaoyan segera berkata bahwa itu benar-benar sungguh sangat disayangkan Jiang Taiyi juga pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali berbicara Xiaoyan berkata bahwa kompas ini benar-benar tidak berguna bagi Xiaoyan Mungkin Xiaoyan bisa mempertimbangkan untuk mengembalikannya kepada mereka Tetapi jika kompas ini diberikan kepada mereka Xiaoyan pada saat ini memiliki persyaratan Ketika Jiang Taiyi mendengar hal ini matanya pun seketika langsung berbinar Apapun akan dilakukan oleh Jiang Taiyi untuk bisa mendapatkan kompas dewa bintang Jiang Taiyi pada akhirnya segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa selama kompas ini diberikan kepada mereka Mereka tidak akan pernah mengabaikan perintah apapun dari saudara Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa jika melihat kekuatan dari Jiang Taiyi Ia benar-benar tidaklah buruk Oleh karena itu bagaimana jika Jiang Taiyi menjadi pengikut Xiaoyan selama 50 tahun Mereka harus pergi ke alam rahasia bersama dengan Xiaoyan dan itu adalah persyaratannya Terlebih lagi mungkin saja mereka akan bisa mendapatkan sesuatu di tempat tersebut Barulah setelah kembali dari alam rahasia Xiaoyan akan memberikan mereka kompas ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jiang Taiyi pada saat ini sedikit terkejut Sosoknya pada akhirnya segera berkata alam rahasia apa yang dimaksud oleh saudara Xiaoyan Selain itu dimanakah letak dari alam rahasia yang dimaksud oleh saudara Xiaoyan Xiaoyan pun tanpa basa-basi segera berkata bahwa tempatnya berada di dunia 10.000 iblis ini Ada juga resiko yang akan mereka tanggung tetapi Xiaoyan tidak akan memaksa mereka Jika mereka tidak mau mereka tentu saja bisa menolak persyaratan tersebut Xiaoyan pun seketika berbalik dan memutuskan untuk pergi Tetapi Jiang Taiyi segera menghentikan Xiaoyan Jiang Taiyi berkata agar saudara Xiaoyan menunggu sejenak Kompas bintang ini benar-benar sangat penting bagi mereka Oleh karena itu mereka bersedia bekerja untuk saudara Xiaoyan selama 50 tahun Jiang Taiyi pada saat ini benar-benar tidak lagi ragu mendengar persyaratan dari Xiaoyan Secara alami Jiang Taiyi juga mengetahui kekuatan Xiaoyan Meskipun di permukaan kekuatan Xiaoyan lebih lemah daripada Jiang Taiyi Tetapi di pertempuran sebelumnya kekuatan Xiaoyan melampaui Jiang Taiyi Jiang Taiyi juga tanpa sadar bisa merasakan Sepertinya Xiaoyan pada saat itu telah menekan kekuatannya Oleh karena itu pada saat ini Jiang Taiyi tidak memiliki kekhawatiran mengenai persyaratan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Dan Xiaoyan segera menyimpan kompas tersebut Xiaoyan pun lanjut berkata agar mereka jangan khawatir Xiaoyan tidak akan pernah mengingkari janjinya setelah mereka menyelesaikan misinya Selain itu mereka juga pada saat ini bisa menukarkan kompas tersebut dengan esensi darah dan jiwa Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini ekspresi Jiang Taiyi dan yang lainnya berubah menjadi gelap Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menukarkan esensi darah Terlebih lagi mereka juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh Xiaoyan dan mereka benar-benar takut akan dijebak Bersamaan dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang Item berikutnya di dalam lelang pada akhirnya benar-benar tidak menarik Xiaoyan Namun meskipun begitu Ding Yue pada saat pelelangan telah mendapatkan materi yang ia butuhkan Ding Yue hanya menghabiskan senilai 20 juta pil orijinki untuk mendapatkan barang yang ia inginkan Dalam waktu setengah bulan pada akhirnya lelang benar-benar telah berakhir Hampir ada seribu item yang pada saat ini telah ludes dengan nilai yang cukup tinggi Pada akhirnya sebuah suara segera terdengar bahwa lelang tingkat D akan dibuka Semua orang melihat ke atas lagi dimana tempat pelelangan pada saat ini menjadi semakin kecil Diperkirakan tempat ini hanya bisa menampung sekitar seribu orang dan persyaratan untuk masuk adalah diperlukan ratusan juta pil orijinki Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya ke arah Jiang Taiyi apakah ia masih ingin pergi ke tempat lelang tingkat di ini Jiang Taiyi pada saat ini hanya terdiam dan menggelengkan kelapanya dan Xiaoyan segera menyadarinya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka sepertinya memang harus beristri jahat Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi untuk melihat apakah ada barang yang bagus Setelah selesai berbicara Xiaoyan tanpa banyak bahasa basi segera memimpin Ding Yue ke pelelangan tingkat di atas Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa tempat di sekitar benar-benar menjadi semakin sepi Suasana di sini juga berubah dan tampaknya orang yang bisa duduk di sini juga bukan lagi orang yang binasa-binasa saja Tidak banyak orang yang dapat memiliki ratusan juta pil orijinki dan mereka semua masih berasal dari alam yang lebih tinggi Atau jika tidak mereka datang dari kekuatan yang kuat dan datang ke sini untuk sesuatu yang khusus Setiap orang juga pada saat ini menempati ruang masing-masing dan pelelangan resmi dibuka Xiaoyan pada saat ini masih belum menemukan barang yang cocok dengan Xiaoyan Namun seiring dengan berjalannya waktu pada akhirnya ada sebuah benda yang benar-benar menarik perhatian Xiaoyan Pelelang berkata bahwa barang yang akan dilelang kali ini adalah tubuh beracun ernan Tubuh fisik ini sangat istimewa dan ini adalah tubuh beracun alami Jika disempurnakan menjadi boneka maka batas atasnya benar-benar tidak akan terbatas Ketika Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan pun terkejut dan tanpa sadar menggumamkan kata tubuh racun ernan Xiaoyan menatap ke arah peti mati yang berwarna abu-abu putih di bawah Bagian atas peti mati ini tampak sangat berbintik-bintik seolah-olah baru saja diambil racunnya Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan gugup saat Xiaoyan melihat ke arah peti mati ini Terkecuali dokter peri kecil Xiaoyan belum pernah bertemu dengan orang lain dengan fisik yang seperti itu Oleh karena itu ketika Xiaoyan mendapatkan kabar ini Xiaoyan benar-benar khawatir dengan keselamatan dari dokter peri kecil Namun pada saat ini Xiaoyan tidak bisa memastikannya karena tubuh ini tertutup di dalam peti mati Xiaoyan tanpa basa-basi segera berteriak bisakah mereka membuka peti mati untuk memeriksa barangnya terlebih dahulu Setelah perkataan Xiaoyan terdengar area di sekitar pun berubah menjadi sunyi dan semua orang sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu pelelang di lapangan pada saat ini menggelengkan sedikit kelapanya Sosoknya pada akhirnya menghala nafas dan berkata bahwa dikatakan hanya peti mati ini yang dapat menekan racun Meskipun semua orang disini kuat tetapi jika ada kecelakaan dari tubuh beracun ini Rumah lelang iblis leluhur tidak akan bisa bertanggung jawab dan akan membayar harga yang mahal Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pelelang Sementara itu si pelelang segera berkata bahwa harga awal dari barang ini dibuka dengan nilai 50 juta Begitu harga ini keluar seluruh tempat seketika berubah menjadi kembali sunyi Namun ketenangan ini hanya bersifat sementara Bagi mereka yang menggemari boneka jika tubuh ini berhasil dimurnikan Maka kualitas dari boneka yang mereka bentuk benar-benar akan memiliki kualitas yang terbaik Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya hanya ingin memastikan siapa yang ada di dalam peti mati ini Saat ini Xiaoyan sedikit takut jika wajah yang berada di dalam peti mati ini adalah wajah cantik yang dikenalinya Sementara itu di sisi lain pada saat ini harga dari tubuh beracun pun terus melonjak Semua ini seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan Bahkan jika tubuh beracun Hernan ini tidak dimurnikan menjadi boneka Itu sendiri merupakan bahan obat yang sangat berharga yang dapat dimurnikan di tangan seorang alkemis Oleh karena itu sangat wajar bahwa pada saat ini akan ada banyak orang yang menginginkan tubuh tersebut Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya ketika harga pada saat ini terus melonjak Begitu harga menyentuh ke angka 100 juta pada akhirnya suara Xiaoyan pada saat ini bergema ketika menawar dengan angka 120 juta Di tempat lain di dalam sebuah ruangan ada beberapa sosok yang duduk dan salah satunya mengenakan gaun putih dengan rambut berwarna keperakan Sosoknya pada saat ini terlihat terjengang setelah mendengar penawaran yang dilemparkan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini tidak ingin kalah dan segera menawar dengan angka 130 juta Pertempuran saling menawar di antara Xiaoyan dan sosok tersebut pada saat ini terus berlanjut Sosok wanita berambut perak ini pun segera berkata bahwa tubuh racun ini pasti sangat beracun Jika ia bisa mendapatkannya maka tubuh racun miliknya akan dapat berevolusi Ini adalah satu-satunya tubuh racun bencana yang telah ditemukan sejauh ini Oleh karena itu ia pada saat ini harus mendapatkannya apapun yang terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!